Hai teman sekalian, tahukah kamu ada cara yang paling mudah untuk mengubah angka menjadi terbilang? Yuk kita lihat video ini Membuat fungsi terbilang ini biasanya kalau di Microsoft Excel ya itu sudah biasa ada, tapi bagaimana caranya kalau kita menggunakan Microsoft Word? Ini kalau di Microsoft Word belum begitu biasa Jadi saya akan mencoba membuat fungsi ini agar mempermudah kalian ketika menemukan angka seperti ini kemudian mengkonversinya ke dalam huruf, jadi istilahnya itu dari huruf ke terbilang Jadi ini kan kalau misalnya ini 566.764.767 Nah ini biar kita tidak usah repot untuk melakukan pengetikan kemudian beresiko salah maka kita perlu untuk membuat suatu program tertentu sehingga kita tinggal klik saja sudah bisa mengkonversi angka menjadi huruf atau dari angka menjadi terbilang Baik, yang nanti kita akan gunakan adalah macros Macros itu tempatnya ada di... 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 di mana yuk... ya di sini... di view Bahasa yang digunakan itu bahasa visual basic ya VBA kalau orang pemrograman itu ngomongnya VBA Visual Basic Application Visual Basic for Application maksudnya Jadi nanti langkah pertamanya itu kita akan membuat fungsi terbilang masuk ke visual basic editor ya Kita coba menggunakan shortcut itu F11 F11 itu untuk mengeluarkan jendela visual basic ya Nah ini adalah jendela visual basic for application Oke kita bikin... Eee... Project baru ya Hmm... Hmm... Kita coba... Eee... kita coba... Eee... kita coba... Eee.... disini ada... namanya ini editor ya... Eee... kita coba... Kita bisa cari rumus algoritma ini, download juga banyak, tapi kalau mau bikin sendiri juga agak repot ya, lama. Jadi kalau misalnya ada yang bisa tinggal pakai, kenapa enggak, ya kan? Oke, sudah ya. Jadi, kita setelah ini akan menjalankan fungsi terbilang ini untuk menerapkannya ke dalam Microsoft Word. Nah, jadi kita coba, kita, ini ya, yang tadi ini, kita blok, kemudian kita tekan ALTF8. Nah, di sini ada fungsi terbilang, kemudian kita coba run. Nah, sudah langsung menjadi tulisan atau terbilang yang tidak sulit untuk melakukannya. Kita contoh, misalkan, masak aja ya, ini bisa enggak untuk yang sebanyak ini. Dengan cara yang sama, kita blok, kemudian kita pencet ALTF8. Apakah dia muncul? Ya, 500, 545,625,000, bla, 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 bla. Oke, jadi itu mudah sekali. Ternyata, untuk membuat ini menjadi, angka menjadi terbilang, itu kita perlu untuk ada beberapa step ya, menekan ALT, dan lain-lain. Bagaimana caranya kalau kita, maksudnya, di sini ada angka, terus kita tinggal mengklik yang ada di sini, langsung akan muncul di sini. Jadi, tidak perlu untuk memencet ALTF8 ya. Coba, kita akan mencoba untuk mengkustomisasi atau mengkustomisasi itu reburnnya di sini. Oke, kita coba masuk ke, where are you, kita coba masuk ke, dimana ya. Kita akan mengkustomisasi ribun ini ya. Misalnya, sebenarnya saya ini agak coba-coba juga ya. Customisasi, karena ini saya baru menggunakan 365, kita coba di sini. Customisasi. Nah, katanya di sini ada. Jadi, ini adalah salah satu opsi ketika kita tidak tahu harus mencari ada di mana, kita tinggal cari di source aja. Customisasi, ribun. Oke, ini ya. Di sini ada. Kemudian, kita buat new group ya. Kita akan mengkustomisasi ribun. Kita lihat di home atau main tab. Kemudian, kita tambahkan di, kita tambah new group. Oke. Kemudian, kita kasih nama ini ya. Kita rename. Kita ubah namanya. Menjadi, misal, terbilang. Oke. Kita kasih simbol. Apa, terserah ya nanti. Itu tadi ada simbol. Kemudian, setelah groupnya itu udah dibuat. Kita klik ini. Kemudian, kita... Di sini, karena kita tadi akan menggunakan macOS ya. Jadi, di sini coba kita cari... Choose comments from macOS ya. Tadi, karena kita visual basicnya itu kan ada di macOS ya. Untuk loadingnya. Oke. Kita klik yang terbilang ini. Kita tambahkan... Add. Nah, jadi project yang ini masuk ke dalam terbilang yang ada di sini. Oke. Kita OK. Nah, apakah kita akan melihat fungsi terbilang di sini? Ya, ini adalah fungsi terbilang. Sebenarnya, ini... Lihat ya, di sini namanya terbilang. Sudah di sini. Jadi, kita coba klik di sini. Kita klik ini. Dan... Tada! Langsung menjadi... Angka yang berubah menjadi huruf. Atau berubah menjadi terbilang. Jadi, begitu ya. Kita mau berapa saja. Misalkan, jika ada... Angka yang... Angka yang banyak. Tidak masalah. Saya ubah angka saja. Seperti ini. Coba... Nah, terbilang error karena apa. Coba kita... Kalau misalnya kita back. Kita... Lihat ini... Desimalnya ada... Apa ya ini? Ini hitungannya udah 34... 1, 2, 3... Ini miliar... Ini triliun ya. Itu akan bisa dilakukan apabila kita melakukan edit terhadap program yang ada di Visual Basic Editor tadi. Contohnya seperti ini. Saya tadi udah sempat copy di Notepad. Nah, kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya melebihi dari yang sudah diprogramkan, dia akan mengatakan bahwa itu terbilang error. Jadi, kita lihat apakah dia itu... Ya, ternyata pemprogramannya hanya sampai ke... Ini jumlahnya... Kalau nggak salah cuma 1 triliun ya. Atau sampai miliar aja. Jadi, untuk triliun tidak dilakukan pemprograman. Kalau misalnya ingin menambahkan... Kalian tinggal menambahkan di sini. Contohnya seperti ini ya. Saya contohkan. Jadi, kalau misalnya memang mau menambahkan menjadi triliun, kita copy saja ini. Kita paste di sini. Kita paste. Caranya seperti itu ya. Kemudian, karena kita akan menambahkan 1 nol lagi. Maksud saya bukan 1 nol lagi. 3... Ini kan udah baru 1 miliar. Kita tambahkan nolnya 3 lagi. Berarti menjadi 1 triliun. 1, 2, 3. Kemudian, kita tambah di sini menjadi 9. Itu kita tambah lagi 3 lagi. 1, 2, 3. Jadi, terbilang nanti akan terbilang fix n sampai ke... Tambah nol 3 kali 1, 2, 3. Itu akan keluar nanti namanya triliun. Nah. Seperti itu ya. Integration-nya kita ubah menjadi tambah. Ini kan miliar ya masih. Tambah nolnya 3. Nah. Baik. Seperti itu ya. Terus kemudian setelah itu kita bisa meng-copy-nya. Kemudian kita tempelkan di maku yang sudah kita buat. Ini contohnya. Kita kembali ke sini. Kita hilangkan spasinya. Berhasil ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan... Apalagi yang di depannya menambahkan 3 angka lagi juga bisa. Namanya setelah triliun saya kurang tahu juga ya. Apa ya? Mungkin bilion ya. Atau apa ya. Habis juta, miliar, triliun, bilion mungkin ya. Jadi kalian tinggal menambahkan di visual basicnya. Pemrogramannya itu menambahkan angka 0,3 lagi. Demikian teman-teman kalian. Saya rasa itu tidak sulit ya. Apalagi buat kalian yang sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman basic ya. Jadi itu pasti akan mudah sekali untuk melakukan modifikasi terhadap bahasa pemrograman ini. Baik teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. And bye-bye.